What's up basketball fans, welcome back to Time Out Berita ini menarik karena gue bilang David Siegert ini harusnya mendapatkan respect dari seluruh tim IBL Dia harusnya gak melalui proses ini sebenarnya kalau menurut gue Karena dia seorang MVP musim lalu Averagenya hampir triple-double, 22 points, 10 rebounds, dan juga 8 assists per game Dia harusnya di draft pada malam draft night di IBL kemarin ini ya Tapi beberapa tim memilih pemain asing yang mereka kayak nangkep kucing dalam karun Atau ngambil kucing dalam karun yang kita gak tau kemampuannya seberapa bagus Tapi kalau David Siegert kan dia udah membuktikan beberapa musim ini di IBL bersama Pasir Cesar Kalau dia memang seorang pemain import yang solid banget Seharusnya ada sebuah tim yang ngedraft dia sih saat draft night Tapi akhirnya yang penting David Siegert bisa kembali lagi Gue yakin banyak banget fans IBL yang seneng dengan kembalinya David Siegert Karena David Siegert pun super Dave Banyak banget fansnya di IBL, fanbasenya cukup kuat Dia punya baju super Dave juga dan juga gelang suka dibagiin So, good news for everybody Tapi menarik ya karena Bima Perkasa Jogja pun rekornya gak jelek Sebenarnya di 7 game pertama kalau gue lihat rekornya 3 kali menang dan 4 kali kalah Dan David Siegert ini akan masuk menggantikan LeSean Murphy Yang averagenya 18 point dan 8 rebound per game Ini gue gak tau apa alasan utamanya si LeSean Murphy ini diganti Kalau menurut gue dia lumayan solid di 3 seri awal Tapi mungkin memang ada cedera atau ada tidak kecocokan dengan Coach Eboss Gue gak tau gimana Tapi David Siegert akhirnya masuk menggantikan LeSean Murphy Dan dia akan diduatkan dengan David Atkinson Dan untuk David Siegert sendiri gue bilang ini perannya kita tau dia musim lalu bisa membawa Pacific Cesar sampai ke playoff Tapi memang ada kejadian yang gak enak setelah itu Dimana Pacific walk out saat playoff Tapi kita gak bisa pungkiri seberapa besar perannya David Siegert dengan berkembangnya tim Pacific Cesar Surabaya Pemain lokalnya pun pada mengakui kalau kepercayaan diri mereka pun naik Karena David Siegert itu mempercayai mereka banget Seperti Nungke Trisa Putra yang menang most improved player musim lalu Yeriko gue bilang juga improved banget Herdian Wicaksono Herdian Wicaksono juga menurut gue sangat improved juga musim ini Indra Muhammad Jadi banyak sekali pemain lokal ini yang mendapatkan influence bagus dari David Siegert Jadi gue harapkan masuk ke David Siegert ini nanti ke Bima Perkasa Juga mungkin aja bisa bikin Alan Asadi, Yanuar dan juga Praditya semakin bagus di IBL musim ini So harapannya sih gue yakin dengan masuk ke David Siegert ini Pasti Bima Perkasa ingin menembus ke playoff Dan kemungkinan itu besar bisa terjadi menurut gue dengan penampilan mereka di 3 seri pertama So kita pantauin nanti bagaimana Kalau gitu itu dulu aja videonya hari ini Hanya berbagi beritanya tentang David Siegert kembali lagi ke IBL Dan yang pasti jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk komen menurut kalian David Siegert dengan masuk ke Bima Perkasa Jogja Gimana nih cocok kan menurut kalian Dan jangan lupa untuk subscribe juga And thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace